Intro Dari deret panjang gauben yang bermunculan di industri musik negeri ini, Prinsus rupanya cukup mencuri perhatian penikmat musik. Lagunya yang unik serta harmonisasi suara yang ciamik membuat gelben pelantun lagu Jangan Pergi ini menjadi idola paru. Tak hanya para remaja saja, Prinsus pun disukai oleh anak-anak. Para penggemar cilik Prinsus ini bahkan hafal dengan setiap lirik lagu, gerakan koreografi Prinsus hingga menirukan dandana mereka. Akhirnya memang hasil diterima sama masyarakat, tapi sebenarnya semuanya seneng sama lagu lalu kita, dan juga banyak yang sama lagu lalu kita, mungkin kemarin ada yang kecil ini sepatunya kayak Prinsus loh, misalnya jaya sepatunya sepatunya jadi masyarakat. Pro model. Tapi dari Prinsus sendiri itu sebenarnya... Masa ada pernyataan anak kecil itu lebih notice gitu, terus bahkan ada yang udah hafal gitu, terus itu malah seneng sih, karena biasanya yang anak kecil itu masih mencuri. Karena dia kayak influensinya malah lebih cukup gitu kan. Kali nempel tukunya itu masih hilang gitu. Alika, Ana, Elma, Rahel, dan Danita bangga karena menjadi idola di seluruh kalangan penikmat musik. Tak heran sejak awal Prinsus pun menjaga penampilan agar memberi influensi yang baik bagi penggemar cilik mereka. Itu pasti sih, karena kalo emang jadi konsep baju kita, emang dari awal pun kita emang konsepnya cantik dan sopan gitu. Udah selalu elegan, gak pernah yang kita memakai diri, bagaimanapun, Prinsus tuh postumnya seksi, atau gimana tuh gak sama sekali. Amin. 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 Amin.